Ya, pemirsa Bupati Fadil Arief berpesan kepada semua ASN, P3K maupun tenaga honor, terutama bagi tenaga pengajar pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, agar dapat memahami situasi saat ini, serta dapat membaca peluang dalam mengembangkan prestasi sekolah. Perkembangan siswa anak didik di sekolah dapat dikembangkan dengan pengetahuan tenaga pengajar yang baik dan mampu bersaing. Namun persaingan keberhasilan siswa ditopang dengan kemampuan tenaga pendidik, mulai dari kepala sekolah hingga guru di setiap sekolah, agar mampu membaca tersurat maupun yang tersirat. Hal ini diharapkan setiap guru dapat membaca peluang keberhasilan siswa di mana tempat mereka mengajar. Keterampilan setiap siswa perlu diasah. Kemampuan berpikir siswa dapat dibentuk dengan mengedepankan karakter siswa yang memiliki akhlak dan etika dalam menjalankan pendidikannya sehari-hari. Orang yang pintar membaca peluang tidak hanya ditujukan pada guru dan ASN Batanghari, melainkan seluruh warga Batanghari harus pintar membaca peluang. Kebutuhan zaman memaksa untuk dapat berpikir membaca peluang usaha untuk menopang kemandirian. Di akal 80, nilai Nyoak, betul, dinas mereka dan kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan sudah masuk ke training. Apa contohnya? Sekarang sudah mulai menunggaskan asesua siswini untuk membuat resume atau ringkasan dari buku yang dibaca. Setelah itu, Bupati menjelaskan, orang yang tidak mampu membaca peluang zaman akan ditimpa kesulitan karena ketidakpiawainya dalam mengasah kemampuan berpikirnya untuk membaca peluang. Terima kasih telah menonton!